Intro Episode sebelumnya, gue, Mer dan Kelly udah puas banget dapetin tips and trick main golf langsung dari Indonesian Pro Golfer, Dani Masrin. Sekarang kita malah dikasih challenge nih sama temen setia. Waduh curiga deh, pasti aneh-aneh deh nih. Challenge sambil main golf, siapa takut? Intro 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 Ya, sekarang tidak beda ini challenge ya temen setia. Oke, wow. Buat Kak Denny, challenge-nya adalah pukul 3 bola langsung secara bergantian ke hole. Dan harus masuk. Dari mana? Pating? Pating. Oke, Pating. Kalau buat Kak Mer, sebelum mukul bola, harus muter dulu 5 kali. Kuenya? Oh my God, kamu serius? Oh my God. Oh abis itu pukul, jadi muter-muter langsung tek gitu. Gak ada pemanasan ya. Ini lebih susah. Jadi begini, partnernya begini. Oh iya. Kalau buat Kak Luna, ini mah gampang. Kalau Kak Luna. Suruh TikTok kan? Pose dulu, 3 kali pose model dengan stick golf. Langsung pukul. Gak boleh praktis pukul. Kenapa gak Kelly aja itu? Kalau Kak Kelly, harus run away catwalk, baru pukul sama. Oke. Adanya pilihan yang lain dari temen-temen lho? Gak gak gak, itu udah ada oke. That's my feel, it's fine. Lo juga itu aja. Lo juga itu ya? Lo juga itu ya? Ya itu aja gue. Oke, yuk. Jalan semua! Oke. Jalan semua! Jalan semua! Jalan semua! Jalan semua semua! Jalan semua semua! Jalan semua semua! Jalan semua semua semua! Emang butuh fokus. Emang butuh tenang, fokus. Kalau udah gerakan cepet pasti. Tapi dengan gerakan cepet aja bisa hampir masuk semua. Iya, itu aja udah bener semua di arahnya. Speednya udah bener. Ayo, Mer. Ini gue arah gimana? Muter lima kali, Mer. Muternya gimana? Muter aja. Muter di tempat. Siap? Udah belum? Udah, yuk. Satu, dua. Tiga. Empat. Ini pusing loh, gila. Oh my God. Aduh, duh, duh, duh. Ayo. Ini gue harus mencoba. Aduh, pusing loh. Lo cobain deh. Gue tau, makanya gue gak mau. Oke. Due. Pose dulu. Oh, itu bola. Eh, sorry. Udah, fokus. Oh, gitu. Gak boleh mikir, gak mau diarahin dulu. Hahaha. Hahaha. Oh my God. Ya udah apa? Anway langsung mukul. Ini kali, kali, kali. Yaudah dari sini ya? Ini nih. Dari mana? Gak usah jauh-jauh. Boleh di sini berarti? Gak ada di walka ya? Gak ada di walka ya? Enggak ada di walka ya? Nah itu bolanya. Woi. Mantap kali. Yang terpanjang runway dia. Hahaha. Hahaha. Hahahaha. Hahaha. Udah termasuk kan. Hahaha. Tidak mudah. Kita perlu fokus. Kita perlu fokus. Golf itu seperti bermain dengan pikiran kita. Tidak bisa spontan. Ya. Ya, saya tidak tahu. Ya. Baiklah. Saya sedang kalor. Dalam alasan. Apa Anda? Terima kasih. Lari, yoga, pilates, yoga, pilates, tenis juga. Semuanya kita cobain. Kalau misalkan yang paling enak dari antara semua, udah kan, olahraganya udah kenceng-kenceng. Yoga sama pilates boleh sih. Enak ya, stretching. Tapi you have your own, yoga dan pilates is you. What is your to-go sport besides golf? Hit. Hit training. Ya, memang golf is a body and mind sport. The way technique is not enough for us to, you know, we need to balance the activities with workout. Ya. Nah, karena itu, kita butuh strength, balance, dan endurance. Tapi apapun jenis olahraganya, penting juga untuk hidrasi dan kalori intake, jaga kalori intake, supaya bisa perform better. Tapi bener sih, apapun olahraganya, kita tetap harus hidrasi tubuh. Karena itu akan bisa mencegah kram dan nyeri otot. Jadi, kita harus minum minuman yang berion. Bener banget. Untuk kembali kembali. Kalau Kelly, selain golf, suka apa lagi? Kalau gue sih, trathlon. Trathlon sama martial arts. Oh, martial arts. Muay Thai. Ya, so that's the two main sports that I do sih. Beda banget dengan gue. Ya, kalau golf itu lebih ke kembali ke sports. Gitu, just for, you know, to find a peaceful mind, to relax, gitu. Bener banget. And social. Social sih. Social, networking, and everything. Bener, bener, bener. Kalau TS Media punya teman setia, nah, kalau olahraga teman setianya apa nih? Yang pastinya harus selalu setia dengan ion waternya juga ya. Yang pasti rendah kalori. Jadi, balance antara konsisten workout, dan juga calories intake. Jadi, biar kalian tetap ternyata awet muda. Dan, better life, aging gracefully. Inspirational ya? Bener. Aging gracefully itu yang paling penting. Penting loh. Mungkin yang muda-muda sekarang, ah, nggak perlu, nanti ya. Dirawat dari sekarang. Sudah ngerasain ya? Udah. By the way, ini udah kayaknya obrolannya semakin panas. Jadi, enaknya kita lanjut. Berteduh kali ya? Iya. Sambil makan-makan atau minum-minum lagi. Oke. Yuk. Seru banget ya tadi diajarin. Thank you loh, Den. Sama-sama. Iya. Gat. Udah, udah jadi pro gue kayaknya ini. Tidak ada yang kayak gini, pro golfernya gitu dong. Tidak ada semangat. Jadi, kalau tadi yang salah-salah dibenerin. Jago beneran lagi, kan? Iya, jago lah. Tapi aku tuh penasaran. Tadi panggilan gue jadi lebih bagus sih tadi. Iya, kan? Mainnya juga lebih... Makanya aku lebih suka kalau ngajar di lapangan. Biar... Kamu gak ajar? Biar bisa lihat. Enggak sih. Tidak ada yang juga. Tapi kalau, kalau. Oh. Waduh bilang kita salah coach kayaknya. Kayaknya sih. Terima kasih ya, Ninset ya. Tapi aku tuh penasaran. Dan, Amin kalau di Jakarta, kayaknya di Indonesia ya. Pada umumnya tuh jarang banget yang ada cita-cita. Gue pengen jadi pro golfer. Awalnya gimana sih? Kan biasanya anak-anak muda pengen usaha gitu. Nurusin usaha ya. Ini pro golfer. Betul. Mungkin cerita saya sih sedikit lebih beda dengan teman-teman lain gitu. Karena baru serius main golf buat aku sih di saat main di kuliah. Oh, disuruh gak? Dari kecil? Bukan. Baru kuliah? Iya. Jadi SEA Games, Asian Games, Turnamen Amateri itu semua di sini aku gak pernah ikut. Oh gitu. Jadi agak telat ya sebenarnya? Telat, iya. Kalau pada umumnya gitu kan? Jadi umur 16 gitu? 18-19. Saya baru pakai coach itu umur 13. Oke. Iya. Tapi waktu datang ke kuliah itu sebenarnya main rumah. Saat itu dia dari kecil udah tahu, wah I want to be a pro golfer. Iya. Jadi dia rutinnya udah ada. Oh. Nah dari itu aku ikutin main latihan setiap hari sampai Sabtu minggu juga. Terus ya I see, wah kalau dia bisa aku juga bisa. Iya. So why not give it a try? Of course. Kalau gak coba sekarang. Kompetitif polinya dimana? Di Chicago. Di Chicago let's go. Tapi dari kecil udah main kan? Main as in just for fun. For fun. Iya dari kecil aku main semua olahraga sih. Bola basket. Paling, paling suka sih. Tapi 13 itu yang benar-benar pakai coach. Iya. Coach oke ya. Eh tapi kan sekarang tadi kita sempat obrolin ya. Banyak banget anak-anak kecil. Iya. Tapi 4-5 tahun tuh udah jago banget. Ya gue banget ya aku. Kayak suingnya natural. Udah sampe kayak mau muter lagi gitu. Iya. Kayak sias gue ya. Kayak sias gue ya. Gue rasanya sih agak encak dikit loh. Untung kita tadi minum ini bawa dirasi. Iya water. Iya. Tapi what do you think? Kan banyak banget yang mulainya memang dari muda banget. Seharusnya kan nanti generasi kedepannya lebih banyak lagi gak? Ini kayak berasa tiastoks ya. Iya dong. Iya kan tapi I'm really curious. Karena anak kecil tuh udah makin lama makin muda gitu. Iya memang itu salah salah satu pertanyaan yang sering disampaikan ke saya sih. Jadi ya if you ask me sih. Kalau bisa mulai lebih muda itu. Iya. Soalnya muscle memory juga. Golf itu satu sport yang mungkin kita perlu banyak repetici. Iya. Buat muscle memory sih. Tapi cara jaga tubuh gimana tuh? As a golfer you need to. Inteng caloriesnya. Iya. Betul sih. Terus udah gitu kan kalau di lapangan mainnya tuh 4 jam. Oh panas. Iya. Buat saya sih. Fit ya. Buat saya sih saya fokus di fitness. Jadi gym workout. Oke. Dan juga ya berminum minuman beryon. Seperti on water dan ya aku sih gak suka minuman minuman yang banyak gula. Iya soda itu dari kecil aku gak pernah. Sebenernya gula tuh perlu. Tapi kan harus sesuai intake-nya gitu. Ya. Sampai kelebihan kalori. Eh apalagi usia kita ya Nek. Tapi sebenernya banyak-banyak artist golf sih gak begitu jaga nutrisi dan intake-nya. Sebenernya kan kalau orang keliatannya oh golf tuh jalan apa sebenernya ada endurance juga kan harus 4 jam, 5 jam. Kalau mereka itu bawa tas sendiri. Kalau kita kan naiknya kart kan. That's the difference. Iya. Makanya kurus ya. Kan keli sini model. Kan kan gak bisa gemuk emang. Ya kan kita sama-sama di industri modeling juga. Aku mantan. Aku masih aktif ya. Kan tapi tetap kan. Kan masih di judge juga. Itu kan tetap harus menjaga kondisi tubuh. Tapi kita juga cewek-cewek umur kita nih. Seumur kita memang kita lumayan aktif loh olahraga. Kita semua olahraga kita cobain kan. Enggak cuma kadang-kadang buat perempuan ya kalau udah jarang olahraga terus olahraga suka pegel-pegel. Mungkin intake ion-nya itu kurang makanya jadinya muscle-nya itu kayak secepat kerang gitu. Jadi perlunya intake ion water itu perlu banget. Apalagi yang kalorinya rendah. Apalagi yang kita-kita yang umur udah 30 ke atas kan juga metabolisme tubuhnya juga berkurang. Kok gak rilet aku ya? 40 ke atas ya rilet. 20. Jadi Lady Golfer ini baru mulai golf sejak awal covid ya? Awal ya. Tidak, aku mulai sejak kecil. Karena memang kebetulan aku kan juga punya kursus golf. Oke, oke. Jadi memang udah setiap minggu main golf. Oh, mau gak. Tapi bukan sebagai pro ya. Cuma seperti, ini adalah sport recovery saya. Jadi golf, ya. Cuma untuk menyenangkan. Sport recovery-nya. Karena biasanya aku melakukan triathlon. Atau martial arts. Jadi itu adalah sport ekstrim saya. Pertanyaan tinggi. Jadi untuk recovery, aku melakukan golf. Dan untuk menyenangkan. Kemudian sport sosial gitu kan. Kita bermain banyak. Seperti weekend sport lah. Ya. Maksudnya bisa hangout lama sama temen. Ngobrol. Terus juga yang dari HHI bisa tiba-tiba bisnis. Ya, ya. Betul. Udah gitu ini ya. Kompetitif ya masalah score ya. Ya, ya. Kan kayaknya kalau temen. Lo par. Gue bugi. Hmm. Next hole ya. Iya, next hole ya. Gue bales loh. Iya. Itu emang gak gampang sport ini. Dari semua sport. Yang susah konsisten tuh adalah golf. Ya. Hari ini bisa bagus. Besok tiba-tiba bisa jelek. Betul. Iya. Itu mungkin salah satu yang. Paling susah ketemu. Itu konsistensi di dalam. Ya. Ya, but you always consistent. Enggak juga. Enggak juga. Enggak ya. Even kalau kita bicara soal. Misalkan let's say Tiger Woods gitu loh. Atau Roy. Tiger Woods bisa jelek. Roy McIlroy. Bisa jelek. Bisa jelek sih. Bisa jelek. Jadi sebenarnya buat yang pengen baru belajar golf jangan berkecil hati. Jadi yang pro aja tuh bisa ada momen dimana mainnya jelek ya. Iya. Mungkin karena juga golf itu bukan, it's a mind and body sport. Jadi kita mentalnya kalau misalnya ada, you know, ada kerjaan lain yang kita mikirin. Atau di rumah gitu. Pasti pengaruh. Mindset ya. Iya. Jadi lebih kepada mental sport juga ya. Iya. Ini buat temen setia, thank you banget. Udah nonton. Buat kalian semua yang berniat. Atau pengen banget. Pengen coba yang namanya golf. Udah coba dulu aja. Tadi kan udah denger ya. Sharing kita tips and tricks. Serta basic golf. Langsung dari pro golfer. Nah Denny Masrid. Jangan lupa untuk stay hydrated dan juga stay in shape dengan ion water. Low calories, ion drink. Iya. Ini keren juga konsep learn from the pro ya. Berikutnya dia experience learn from the pro apa ya kira-kira ya. Tennis. Tennis ya. Kira-kira gimana temen setia? Mau lihat experience berikutnya kita ngapain ya? Coba. Poli pantai. Ya apa aja lah. Suka kebanyakan ide ya. Suka kebanyakan ide. Harinya cuma tujuh hari ya kan. Anyway temen setia, kita pengen denger. Coba tulis komen-komen di kolom komentar di bawah. Karena TS ekspedisinya kan buat kalian juga experience bareng kita. Thank you. Thank you Kelly. Thank you Dan. Thank you Dan. Nih jangan lupa nih ion water beer. See hydrated. Low calories, low calories. Nih jangan lupa nih ion watu regularly. piş tener. Es吧 nkapadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad retiredbard. Terima kasih.